Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di dongeng cerita radio misteri cerita tentang hal-hal pengalaman misteri Selain manusia dan jin, Tuhan juga menciptakan makhluk yang pertama siluman di bumi ini Dan kepercayaan tentang makhluk ini sudah ada sejak zaman nenek moyang di era primitif Dan zaman sekarang, para siluman juga sering memasuki dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia di alam nyata Mereka menggoda memperdaya, bahkan ingin menguasai insan yang tidak beriman lahir dan batin Kisah misteri berikut ini merupakan contoh nyata dan banyaknya kasus yang pernah terjadi Sebagai bukti bahwa di antara manusia dan siluman Dipercaya dapat hidup bersama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya Akhir November tahun 2008, aku dihubungi seorang teman di medan melalui telepon Dia menawarkan pekerjaan yang cukup menjanjikan di ibu kota Sumatera Utara tersebut Aku pun sudah cukup lama menganggur setelah di PHK di sebuah pengepuran minyak milik asing di daerah Rio, Daratan Dan akhirnya aku pun tertarik dengan tawaran temanku itu Meskipun untuk sementara harus meninggalkan keluarga di kota Pekanbaru Aku dan Darwis Tanjung, demikian nama temanku tersebut Dulu kami sama-sama kuliah di medan Pada sebuah perguruan tinggi swasta Begitu menyandang gelar sarjana ekonomi Aku merantau ke daerah Rio Diterima bekerja di sana Sementara Darwis Tanjung lebih senang berwira swasta Meneruskan usaha orang tuanya Yang memiliki toko-toko barang antik dan kuno di berbagai kota di Sumatera Untuk sementara aku tinggal saja bersama kami Ajak Darwis ketika menjemputku di Bandara Polania Medan Bukan ingin menyombongkan diri Rumahku cukup besar di kawasan elit perumahan bumi asri Darwis berbatka kembali Di rumahnya yang cukup mewah itu Aku diperkenalkan dengan Rasiam Perempuan cantik berkulit sawo matang dengan kedua bola mata agak sipit tersebut Menyambut uluran tanganku dengan senyum Hari pertama aku berada di Medan Darwis nampaknya tidak ingin buang-buang waktu Dia langsung mengajakku ke toko barang antik yang berada di Kesawan dan Petisah Di sana aku berkenalan dengan petugas dan pelayan toko Kepada mereka Darwis menyatakan bahwa aku akan diangkat sebagai manajer Pemasaran merangkap wakil pemilik usahanya Pagi itu ketika sarapan Darwis memberitahukan bahwa Untuk selama beberapa hari dia tidak berada di rumah Karena sore hari Dia ikut rombongan dari kantor dinas purbakala ke Jakarta Guna membahas kasus-kasus pencurian benda-benda kuno peninggalan sejarah dengan instansi terkait Selama aku tidak berada di tempat Kau tangani saja semua urusanku di toko-toko kesawan dan petisah tersebut Darwis berseran ketika aku mengantarkannya ke Bandara Polonia Namun kalau ada hal-hal yang rumit Jangan ragu untuk menghubungiku melalui handphone Darwis menambahkan Malam pertama tinggal berdua dengan Rasiam Sungguh menggelisahkan Apalagi selama ini sejak aku tinggal bersama mereka Aku dan istri teman ini sangat jarang berkomunikasi Rasiam merupakan tipe wanita pendiam Dan terkesan agak misterius Begitu misteriusnya Keseharian dia suka hanya berdiam diri dalam kamar saja Kendati suaminya sering mengajaknya ngobrol bersama-sama Pada waktu-waktu senggang Usai makan malam yang disediakan oleh petugas catering Aku mengisi waktu duduk di ruang tamu dengan membaca koran sore Malam mulai larut dan aku mulai merasakan mataku berat Mengantuk Setelah menutup jendela dan pintu serta menguncinya Aku menyeret kakiku melangkah masuk ke kamar tidur yang bersebelahan dengan kamar tuan rumah Baru saja tubuhku baringkan di tempat tidur Tiba-tiba aku seperti mendengar seseorang mengeluh dan berteriak Aku segera bangkit untuk memastikan dari mana datangnya suara tersebut Tetapi aku menduga bersumber dari kamar sebelah Kamar tidur pasangan suami istri tersebut Sejenak aku bingung apakah harus datang menemui istri teman itu ke kamarnya guna menanyakan apa yang dialaminya Tetapi sepertinya tidak sopan mendatangi seorang perempuan yang sudah bersuami seorang dilirik dalam kamar tidurnya Tapi karena suara tersebut terdengar semakin keras Aku menjadi tidak tega Lalu segera masuk ke kamarnya Ternyata perempuan ini memang membutuhkan pertolongan Karena di pembaringan tubuhnya kulihat rasmi seperti terlihat menahan kesaktitan Aku sudah bersiap-siap untuk menghubungi dokter ketika telepon di ruang tamu berdering Langsung kuangkat Ternyata datang dari Darwish di Jakarta Maaf Andi, ada yang terlupa Aku minta tolong agar malam ini dan seterusnya Ketika aku tidak di rumah, kamu menyiram dan memandikan sebuah patung buaya Yang terbuat dari tembaga dan dibalut besi kuningan yang berada di ruangan khusus penyimpanan barang-barang dagangan Di belakang deket dapur Kata Darwish dari ujung telepon itu Aku masih ingin menanyakan sesuatu namun Hubungan pembicaraan singkat tersebut telah terputus Meskipun masih menyimpan pertanyaan dalam hati Aku patuh saja melakukannya Lalu bergegas ke tempat penyimpanan barang-barang kuno dan antik tersebut Di dalamnya nampak beberapa jenis benda-benda berbagai bentuk Berjejer Merapat ke dinding tembok Dan tepat di tengah-tengah ruangan itu kelihatan sebuah patung berbentuk buaya Sepanjang lebih kurang satu meter sedang dalam posisi diarab di lantai dan rahang terdengar lebar Sebagaimana permintaan Darwish Aku segera menyiram patung buaya tersebut dengan air yang tersedia dalam drum ukuran kecil di dekatnya Ternyata bukan air sembarangan Karena aromanya berbau kasu wangian Aku mulai curiga temanku ini sudah mempercayai hal-hal sifat mistik Apalagi ketika air mulai membasahi tubuh patung buaya tadi Rahangnya tiba-tiba menutup Dan yang paling aneh Bersamaan dengan itu Rasiam tiba-tiba sudah berdiri di dekatku Memperlihatkan kondisi kesehatannya yang kembali segar bukar Dan wajah yang cerah Artinya aku tidak merasa perlu lagi untuk mendatangkan para medis untuk menyembuhkannya Terima kasih bang Ujarnya sambil berlalu Aku hanya dapat bingung Terima kasih untuk apa Lagipula baru ini ku dengar dia berkata-kata padaku Pagi harinya istri temanku ini nampak semakin seksi dengan pakaian daster ringkas yang dikenakannya Tipis, nyaris dia tanpa busana Kemudian kami terlibat dalam obrolan yang cukup mengasihkan di depan kaca TV Saat itu Rasiam benar-benar mengalami perubahan drastis dalam penampilan Tingkah dan perilakunya Yang semula pendiam dan agak terkesan angkuh menjadi seorang wanita yang senang ngobrol dan rendah hati Bahkan ku anggap terlalu overacting mengumbar tubuhnya di hadapan pria yang bukan muhrimnya Kemudian obrolan berhali seputar hubungannya dengan darwis Yang menurutnya tidak serasi Dia mengatakan hidupnya bersama pria itu kurang berbahagia karena tidak pernah menikmati hubungan sek yang sempurna Kata demi kata dan kalimat demi kalimat terdengar senduh dan memprihatinkan Ibarat orang yang sudah kalah sebelum bertempur Aku menjadi tersentuh menyemaknya Karena kasus suami istri seperti ini memang sering terjadi Bagi wanita kemewahan materi bukan segala-galanya Kalau tidak diimbangi dengan kepuasan batin dalam bentuk berhubungan badan Bang, pelan rahasia memanggil Ada apa? Spontan hayalku buyar Mau menolong saya? Menolong bagaimana? Tanyaku sambil memandang wajahnya yang tiba-tiba kuyuh dan lesu Sesuatu bang Iya sesuatu apa? Abang kan sudah lama berteman dengan suamiku Iya terus kenapa? Jadi kalau abang saya ajak tidur Dia tidak akan marah bukan? Gila kamu Tentu saja dia marah besar Meskipun dia teman baikku Jawabku agak emosional Dalam ajaran agama dan kode etik sosial Hal itu sangat terlarang Dan akan memasukkan manusia ke lubang neraka Susulku sedikit-sedikit mengutip cerama-cerama agama yang sering aku dengar Perempuan cantik di depanku tersenyum Tapi saya bukan manusia Ujarnya kemudian masih tersenyum Bersamaan dengan itu aura mistis menghalangi pandanganku Aku masih terpengararah ketika muncul kekuatan gaib yang menyeretku melangkah Membuntutinya masuk ke kamar Entah bagaimana awalnya Tau-tau aku sudah menggeletak berbaring Di sebelah rasiam Yang sudah dalam keadaan telanjang bulat Layaknya seekor singa liar yang tengah kelaparan Perempuan itu menyerang sambil merobek-robek seluruh pakaian ku Hingga total bugil Lalu kedua tangannya bergerak cepat Gentayangan kian kemari bersama dengan desah birahinya yang tersengal-sengal Tak lama kemudian terasa jantungku nyaris copot Dihantui ketakutan ketika bayangan anak-anak dan istriku muncul dalam fantasi halusinasi Mereka berteriak berusaha menjegah diriku terhindar dari perbuatan terlaknat ini Spontan aku melepaskan tubuhku sebelum senjata pamungkas milikku berperan aktif Dalam waktu bersamaan gairah seku menurun ke titik nadir Alat vitalku menjadi loyot dan melempem Begitu tersajar secara utuh Aku cuma mampu terpanah Sadar bahwa sebelumnya aku telah dikuasai energi gaib dari luar yang menyebabkan diriku kehilangan akal sehat Lupa Tuhan, lupa dosa, dan lupa pada keluarga Dalam hiduman detik kemudian aku menyaksikan penampakan yang aneh dan menyeramkan Kulihat perempuan cantik ini bangkit dari pembaringan Berlahan-lahan kepalanya berubah wujud menjadi kepala mirip dengan kepala seekor buaya Dengan rahang terbuka lebar Pada bagian wajahnya bersisik yang berwarna hijau kehitam-hitaman tersebut tidak terlihat lagi Profil Rasiam sebagai wanita cantik Kecuali mulai batas leher kebawah masih nampak sebagai organ tubuh perempuan telanjang Kini taring-taring giginya yang runcing dan tajam Serta berkilat-kilat terdengar berbunyi berdetak-detak layaknya ingin mengunyah-ngunyah organ tubuhku Yang saat itu masih dalam keadaan bugil Aku coba menjauh Namun makhluk misterius yang berwujud setengah manusia dan setengah hewan tersebut lebih cepat bereaksi Kedua tangannya yang masih berbentuk manusia segera menjangkau ke depan Dan melalui kekuatan yang di luar dugaanku Melemparkan tubuh telanjangku hingga melayang-layang di udara Yang kemudian meluncur tercampak ke luar kamar melalui jendela yang tengah terbuka Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi Begitu siuman dan tersadar Yang pertama kali kulihat adalah wajah Darwis Tanjung Temanku ini menatapku dengan wajah prihatin Maaf Karena selama ini aku Ingin selalu menutup-nutupi masalah pribadiku ke kamu Andi Sehingga kau nyaris saja menjadi korban Ujarnya dengan nada penyesalan Selanjutnya Darwis berkisah Bahwa beberapa bulan yang lalu Dia pernah membeli sebuah patung buaya kuno Dan terkesan antik yang dimiliki oleh seorang warga desa Dekat kota Sibolga Tapanuli Tengah Konon patung buaya tersebut ditemukan si warga di pinggir pantai laut Dan menjualnya dengan harga yang pantas pada Darwis Yang kebetulan sedang mencari barang-barang antik di daerah itu Lalu memboyongnya ke Medan Beberapa orang kolektor benda-benda kuno ingin membelinya dengan harga bervariasi Hingga sampai miliar Bahkan seorang turis dari mancanegara ingin menawar hingga 10 miliar rupiah Dan Darwis sudah bersiap-siap menjualnya dengan harga tertinggi Ketika malamnya dia bermimpi ditatangi seorang pria tua mengenakan sorban dan jubah berwarna merah tua Orang tua tersebut melarang Darwis menjualnya Dan menyuruhnya agar patung buaya itu pada waktu-waktu tertentu disiram dengan air kembang tujuh rupa Setelah beberapa kali melakukan arahan pria tua dalam mimpinya tersebut Hari itu juga seorang perempuan cantik datang bertamu ke rumah Darwis Sang tamu mengaku pemilik patung buaya tersebut Dan meminta agar Darwis mengembalikannya Sebaliknya kalau ingin memilikinya Si perempuan cantik yang mengaku bernama rasiam tersebut Minta agar Darwis menikahinya secara diam-diam dan rahasia Karena aku memang belum berkeluarga Pemilik patung buaya itu ku nikahi dengan segala senang hati Kami menikah diam-diam dan secara rahasia karena calon istriku tersebut tidak memiliki identitas diri yang jelas Tak punya KTP dan mengaku hidup sepatang kara Lanjut Darwis berkisah Menurutnya rasiam merupakan wanita yang seks maniak yang kemudian hari diketahui Dia adalah sosok perempuan siluman Tegasnya dan berkomunitas siluman buaya Setelah menyimak penuturan kisah Darwis Cukup lama aku termenung saja Apalagi setelah dia mengatakan bahwa rasiam sudah menghilang bersama patung buaya itu Aku memutuskan untuk pulang ke pekan baru Karena sangat trauma atas kejadian menyeram pekan yang ku alami Siapa tahu perempuan siluman buaya yang maniak seks tersebut kembali lagi ke rumah teman ini Ingin melampiaskan nafsu birahinya yang gagal menguasaiku hari itu Seminggu setelah tiba di pekan baru Aku masih merasa seperti orang linglung Kepada istri aku mengatakan bahwa pekerjaan di medan kurang sesuai dengan bakat dan pendidikanku Sehingga memutuskan untuk berhenti Pengalaman mistis yang ku alami bersama perempuan siluman buaya Sengaja ku tutup rapat-rapat Biarlah hal ini ku anggap sebagai sepenggal catatan hitam dalam sejarah hidup Namun melihat keadaanku begitu kembali ke pekan baru seperti mengalami amnesia Istriku kemudian segera membawaku berobat secara alternatif Pakar kejiwaan yang menguasai masalah supranatural Mengatakan diriku mengalami trauma Karena pernah mengalami hal-hal yang sifatnya mistis dan magic Cukup lama juga diriku diterapi hingga kembali normal seperti semula Beberapa bulan kemudian aku baru mendapat kabar Bahwa temanku Darwis Tanjung tewas dalam kecelakaan lalu lintas Di jalur perlintasan kereta api Kejadian ini sehari setelah aku berada kembali di pekan baru Rumah gedung mewahnya di perumahan bumi asri dikabarkan terbakar Ludes menjadi abu Toko barang antik almarhum di bilangan kesawan dan petisah Menjadi rebutan dan sengketa daripada ahli waris yang tidak jelas Sumber majalah misteri